Same bed but it feels just a little bit bigger now Indahnya pernikahan boleh jadi tidak seperti yang dibayangkan Aming Sugandi saat mengucapkan ijab kobul dan berjanji sehidup semati dengan Eveline Nada Anjani tanggal 4 Juni 2016. Hanya setahun berselang, keindahan itu cabik. Janji setia tinggal pepesan kosong. Aming dan Eveline menyerah kalah, takluk oleh ego. Setelah melewatkan hampir 15 kali persidangan, Senin 24 Juli, pengadilan agama Jakarta Selatan mengetuk palu. Aming membacakan ikrar talak pertanda resmi bercerai dengan wanita yang setahun lalu begitu dicintainya. Sudah cukup, udah enak, udah, udah lah udah pada capek banget, udah penat banget. Jadi sudahi aja dengan etiket yang baik, dengan niat yang baik, dengan keikhlasan dan semoga kedua pihak bisa melanjutkan hidup dan lebih berbahagia lagi. Iqrar talak juga disertai beberapa keputusan yang dibacakan Hakim. Di antaranya, apartemen yang semula dimiliki berdua, kini menjadi milik Eveline. Aming juga diwajibkan membayar uang idah sebesar 8 juta rupiah per bulan dan berlaku selama 3 bulan. Yang paradoksial, keputusan cerai justru membuat pemain film, komedian, dan presenter ini tampak lebih berbahagia. Pernikahan singkat juga tak membuatnya trauma. Meski tak dalam waktu dekat, kemungkinan membangun rumah tangga lagi tetap dipikirkannya. Tau, Mak. Langsung kalau urusannya saya tegas. Mungkin saya akan lebih mawas diri lagi, lebih mateng lagi. Pada akhirnya, kadang cinta mengalahkan logika. Tapi banyak saya harus mikir, cinta harus berbarengan dengan logika sekarang. Perasaan harus relevan dengan otak juga ya. Hati harus relevan dengan otak juga. Tidak cuma sembarang. Masih butuh waktu, artinya masih, kalau untuk sekarang kayaknya masih belum bisa? Lah, kayak orang sakit, ada proses penyembuhan, ada medication, ada proses pemulihan, recovery. Jadi ya sama aja, nggak semudah itu. Eveline kini menjadi masa lalu. Meski begitu, Amin tak menafikan bahwa perempuan yang sempat tinggal di Jepang pernah mengisi hari-harinya. Memberi warna dalam kehidupan. Dan telah membuatnya merasa menjadi manusia dan laki-laki utuh. Kecuali tiap kau jatuh hati Makasih juga buat Eveline karena sudah memanusiakan saya. Makasih banget pada akhirnya saya mengenal cinta. Pada akhirnya saya dimanusiakan dengan mengenal cinta selama nyaris usia saya di Hambang usia 40. Makasih banget setelah memanusiakan saya. Makasih banget mungkin kita bertemu untuk saling mengajarkan. Mengajarkan bersaling mengajarkan, memberi, mengenal untuk sehari. Memberi pelajaran tentang hubungan sistem manusia, tentang hubungan antara pria dan wanita. Makasih saya dilahir. Karinya makin bagus. Hidupnya makin berkah dan sehat-sehat terus. Tapi sudah siap untuk masih terus berkomunikasi? Insya Allah setelah ini saya membuka banget ruang untuk kita berkomunikasi silaturahmi. Ini gak boleh putus tapi itu tetap ini takes time ya. Itu butuh waktu juga. Dan aku mencintaimu, sungguh-sungguh tanpa kau tahu. Bagi Eveline, berkah luar biasa dinikmati selama setahun menjadi istri Aming tentulah menjadi terkenal. Status Aming sebagai selebritis serta mertang melekat juga kepadanya. Namun sebagian orang menilai sumir, Eveline dianggap dengan sengaja memanfaatkan kisru rumah tangganya untuk menggerek popularitas. Ia dituding Aji Mumpung. Siapa sih zaman sekarang yang gak Aji Mumpung? Ya gak sih? Aku mau aku balikin gitu loh. Sekarang semua kan pasti kan ada sebabnya. Pasti semua ada alasannya gitu. Ya kalau misalnya yang berpikir kayak gitu berarti berpikirnya negatif ya. Seperti yang tadi aku bilang, ya lo gak ngasih makan gue juga. Kalau misalnya ya berarti lo sirik, gak ada, gak ada, gak ada, maksudnya gak bisa Aji Mumpung kayak gue. Gak ada, gak dikasih kesempatan untuk sampai ke situ ya gak sih. Aku mah bersyukur justru malahan karena dikasih kesempatan itu jadi aku memanfaatnya. Mau dikatakan apalagi, kita tak akan pernah satu. Eveline bahasa bodoh dengan tudingan itu. Menurutnya persidangan menjadi lama dan berlarut-larut karena banyaknya persyaratan yang harus dikompromikan dengan Amin. Pengadilan baru memutuskan setelah Amin menerima semua syarat yang diajukannya. Udah, udah deal dari Ketok Palu kan udah. Sebelum Ketok Palu kan kita udah semua udah sepakat. Karena ada kesepakatan kan kita Ketok Palu gitu. Jadi ya udah gak ada yang harus dipermasalahin juga. Dan yang mengeluarkan tawaran dan yang minta pisah juga dia, semuanya dia. Jadi apa lagi yang dia mau dari aku untuk sekarang ini, aku udah gak ngerti. Apapun itu, kini mereka sudah resmi bercerai. Siap atau tidak, faktanya mereka memilih jalan itu. Selanjutnya tinggal menata hidup masing-masing dan menempatkan kebersamaan selama setahun sebagai kenangan. Gak mau aku udah, kalau dari aku udah gak mau karena aku udah gak mau sakit hati juga sih. Karena setiap ada niat baik, ada hubungan, jadi akunya jadi sakit. Jadi adalah perisiwa yang bikin aku sakit lagi, bikin aku sakit lagi. Ya buat apalagi udah, kalau memang bener-bener kita ditakdirkan bersatu akunya juga bisa bahagia, ya pasti nanti, suatu saat pasti nanti akan datang, menurut aku. Tapi sekarang kayaknya bukan saatnya deh. Dan kalau misalnya memang, ya kalau untuk sekarang ini sih, yaudah lebih baik kayak gini aja lah. Sama-sama happy juga kan sekarang, jadi yaudah. Apa-apa. Sama-sama happy juga kan sekarang, jadi yaudah lebih baik.